Hai Andika, guys disini selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas episode ke-26 kayaknya karena kita udah lama banget gak melakukan segmen retas dan karena ada travel ban dari China yang kebanyakan laptop device dan juga gadget yang DKID review itu dari sana jadi sementara ini kita isi dulu dengan segmen retas atau review laptop bekas dan laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop yang udah berumur 2011 berarti berumur 9 tahun dan ini adalah laptop dari Asus yaitu Asus A43SA tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum makan makan dulu kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif oke jadi seperti yang saya bilang tadi ini adalah laptop keluaran tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Asus dan untuk nama serinya dia adalah Asus A43SA yang dulu dia ada 2 SKU yaitu yang varian Core i3 dan juga varian Core i5 nah kebetulan yang kita review ini adalah yang varian Core i5 EV Bridge yang disini kalian bisa melihat ada stikernya generasi kedua dan sebenarnya disebelahnya ini seharusnya ada logo Radeon karena dia menggunakan VGA dedicated dari Radeon 6700M dengan kapasitas 2GB kemudian untuk memory RAMnya dia untuk default bawaannya itu 4GB DDR3 dengan speed 1133MHz yang bisa kalian upgrade mentok sampai 8GB jadi CPU dan juga motherboard dari Asus A43SA ini meskipun dia udah ada 2 slot memory RAM tapi cuma bisa di upgrade atau bisa terbaca sampai 8GB dan untuk OSnya atau untuk sistem OSnya Asus A43SA ini masih menggunakan Windows 7 dan sengaja disini tuh gak saya ubah ke Windows 10 kenapa? karena sekalian di konten ini saya pengen untuk nostalgia dengan Windows 7 karena mulai dari Januari tanggal 20 kemarin kalau gak salah Windows 7 itu supportnya udah ditiadakan jadi buat kalian yang masih pake Windows 7 ya kayaknya harus dipaksa pindah ke Windows 10 karena Windows 7 sekarang udah gak disupport oleh Microsoft nanti kita jelaskan tentang Windows 7 dan juga kita akan sedikit nostalgia dengan Windows 7 tapi sekarang kita masuk ke pembahasan Asus A43SA Core i5 ini dulu aja oke jadi untuk harga, harga dulu, harga awal-awal saya tadi research di Tokopedia karena jujur banget di tahun 2011 itu saya bisa dibilang ya saya gak pernah pegang laptop ini dan ketika tadi saya filter di beberapa online store dan saya filter untuk barunya dulu itu harganya sekitar 7-8 juta nah kalau untuk harga bekasnya itu ada di kisaran 3-4 juta untuk yang Core i5 tapi untuk yang kita retas ini karena spesial ya untuk subscriber DKID harganya bakalan lebih murah kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi tapi sekali lagi, stoknya itu cuma 1 ya kalau retas di DKID itu stoknya gak banyak cuma 1, tapi jangan khawatir kita juga bakalan kasih alternatif link buat kalian dengan laptop yang sama dengan harga yang relatif ya tipis-tipis agak mahalan dikit lah daripada ini oke sekarang kita bahas dulu aja dari bagian desain dan kita awal dulu dari bagian cover belakang karena ini kan laptop bekas yang udah berumur 9 tahun jadi sambil kita lihat bagaimana kondisinya nah di bagian cover belakangnya ini Asus memilih bahan material plastik tapi bahan material plastiknya ini didesain sesedemikian rupa saya tadi research di website-nya agar tidak membekas untuk fingerprint tapi karena tangan saya ini cepat banget basah ya karena saya ini adalah orang yang tipikal cepat banget keringetan jadi ya masih nempel walaupun cuma sedikit kemudian di bagian sini itu kayak ada pola-pola pattern seperti ini jadi kayak pola-polanya ya hampir menyerupai laptop gaming lah dengan warna kalau kalian tahu Asus X550 itu desainnya hampir sama seperti ini dan logonya itu dulu agak ke atas seperti ini ya tapi dari dulu dan sampai sekarang pun logo Asus itu tidak berubah dia tetap pakai logo phone Asus seperti ini sekarang kita bahas bagi oh kita bahas dulu aja dari segi dimensi karena laptop ini menurut saya cukup lumayan berat ya ketika saya tadi saya angkat laptopnya itu cukup berat dengan bobot sekitar 2,4 kg dan dia juga lumayan tebal banget dan untuk port I.O. nya di sebelah kanannya sini masih ada DVD RB kita coba buka apakah dia masih bisa eh laptopnya mati sebentar kita coba nanti aja ya karena laptopnya ini tertutup jadi dia nggak bisa dibuka kemudian di sini ada 2 buah USB 2.0 kemudian juga audio jack kemudian di sebelah kirinya ini terdapat input power di sini ada Kensington lock kemudian ada input LAN yang tertutupi camera power ini karena ini sambil saya cas karena baterainya tadi habis dan di sini juga ada input VGA kemudian ada HDMI dan 1 buah USB 3.0 jadi walaupun ini sudah teknologi 9 tahun lalu tapi masih ada USB 3.0 di Asus A43SA ini oke jadi sekarang langsung aja kita coba ritual di KID di laptop lama ini apakah Asus A43SA ini bisa dibuka dengan satu tangan lancar jaya cuy kalau pakai satu tangan ya laptop-laptop lawas itu memang biasanya gampang banget kalau dibuka dengan satu tangan nah berbeda dengan yang bagian cover belakang tadi di bagian cover di bagian dalam di area keyboard ini dia menggunakan aluminium dan di websitenya Asus itu selling pointnya adalah bagian palm rest nggak akan kerasa panas karena bagian motherboard CPU dan juga GPU itu ada di daerah sini yang palm rest nanti ketika digunakan untuk mengetik nggak akan gampang panas yang sebenarnya kalau di 2020 ini sekarang itu bukanlah selling point ya karena kebanyakan laptop juga sekarang udah pakai sistem kayak gitu cuman mungkin dulu di 2011 banyak banget laptop yang masih kerasa panas di bagian palm rest di bagian kita mengetik ini jadi dulu Asus menginovasikan motherboard dan juga GPU yang ada di tengah biar kalau kita ngetik itu nyaman banget dan memang di bagian palm rest ini sama sekali nggak kerasa anget atau panas ya dia benar-benar adem kemudian untuk touchpadnya dia memiliki jaman dulu itu ada namanya Asus palm rest teknologi jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja jadi touchpadnya ini memiliki sensor yang bisa mendeteksi ini jari atau palm rest jadi kalau misalkan kita menggunakan palm rest seperti ini kalau kalian lihat pointernya ini nggak jalan tapi kalau kita pakai tangan eh pakai fingerprint seperti ini pointernya akan jalan yang menurut saya cukup unik karena kulit permukaan palm rest dan juga fingerprint itu menurut saya sama jadi kan kalau misalkan palm rest itu seperti ini dan kulit bagian fingerprint itu seperti ya sama lah tapi sensornya ini bisa membedakan yang menurut saya sih tahun 2011 udah ada sensor seperti ini menurut saya cukup unik kemudian desain touchpadnya ini menurut saya cukup unik kalau dilihat di 2020 karena dia agak cekung ke bawah seperti ini dan bagian klik kiri dan juga klik kanannya memisah dengan disini tuh warnanya beda jadi disini tuh warnanya kayak warna-warna krum gitu lah nah kemudian di bagian touchpad di bagian bawah kalau kalian lihat disini ada beberapa indikator yang biasanya laptop indikator itu kalau nggak di bagian kanan di bagian belakang ya kalau di 2020 nah di tahun 2011 indikatornya itu ada di bawah touchpad seperti indikator baterai, hard disk, wifi dan lain-lain yang ada disini kemudian untuk keyboardnya keyboard dari Asus ini saya research tadi di websitenya dia memenangkan award yang lumayan bergensi ya pada tahun 2011 yang namanya adalah award EF dengan kategori keyboard yang memiliki desain keyboard ciklet yang ergonomis dan dia juga memiliki fitur anti-dust jadi debu itu nggak bakalan masuk ke bagian keyboard tapi memang kalau kalian lihat keyboardnya ini cukup unik ya desainnya jadi kayak diesel gitu jadi di sela-sela fontnya ini sela-sela tombol-tombolnya ini kayak nggak ada ruang untuk debu masuk sama sekali karena kayak rapet banget gitu lah kemudian untuk speakernya ini juga memiliki desain yang menurut saya cukup menarik dan cukup langsung meng-eye-catching gitu ke mata ya karena desainnya cukup besar dengan posisi di atas keyboard pas tapi nggak atas-atas banget dan untuk tombol powernya dia juga udah memisah dengan desain yang hampir mirip dengan speakernya dan sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas suaranya karena saya penasaran banget dengan suara speaker dari Altec Sync yang dari Asus ini sekarang kita coba buka untuk Youtube dan kita setel lagu yang nggak copyright aja ya oke jadi itu tadi adalah kualitas suara dari speaker Asus A43 SA yang ada sertifikasi dari Altic yang menurut saya sih suaranya itu bassnya agak mendem clarity-nya pun juga tipis treble-nya juga nggak ada dan ya tapi nggak apa-apa lah ya pokoknya suaranya itu ada dan nggak pecah karena untuk laptop yang udah berumur suaranya nggak pecah itu menurut saya sudah cukup oke kemudian untuk layarnya kalau dilihat di tahun 2020 itu menurut saya memang udah nggak kekimian sama sekali ya karena sekarang itu banyak banget laptop atau brand yang jualan baseless, frameless atau laptop 15 inch terlihat seperti 14 inch dan seterusnya cuman kalau laptop yang udah berumur atau tahun 2010-2011 itu memang framenya itu tebel-tebel banget kalau kalian lihat Asus A43 SA ini terutama yang bagian atas itu tebel banget segini ukurannya mungkin sekitar 2,5 cm lah apalagi sekarang ini bagian untuk framelope bagian layarnya ini housing-nya ini juga lumayan tebel dan disini juga masih ada webcam yang kualitasnya itu 0,3 megapiksel dan untuk resolusi layarnya dia belum Full HD masih di atasnya HD yaitu 13.6 x 7.68 kemudian kalau untuk kondisi fisiknya berumur 9 tahun yang cacat itu kebanyakan di bagian cover belakang ya yang tadi belum saya jelaskan kalau di bagian cover belakang ini masih kayak ada beset-beset yang seukuran rambut gitu lah guys jadi kalau kalian lihat masih ada kayak minor-minor physical damage gitu nah tapi kalau di bagian palm rest itu karena dia aluminium yang cukup kuat dan juga solid jadi masih aman yang kayak ada tompel itu di bagian touchpad ini kayaknya kena tinta atau ada cat yang tertukar disini jadi dia beda sendiri kemudian sekarang kita bahas untuk di bagian upgrade-nya kalau laptop jadul laptop jaman dulu itu upgrade-nya itu gampang banget karena dia terdapat easy access namanya jadi dia housing-nya itu terpisah dan kebetulan tadi sudah saya bongkar sudah saya hilangin bautnya disini jadi saya tinggal slide seperti ini set nah jadi kalau misalkan kalian mau ganti hard disk itu gampang kalian tinggal paling dua dua baut ini ya kemudian kalian slide ke bawah seperti tadi dan kalian bisa upgrade RAM disini dan juga hard disk nah untuk slot SSD-nya dia nggak ada cuman kalau misalkan kalian mau ganti hard disk 640 GB ini pakai SSD masih bisa dan disini memang ada dua slot RAM tapi misalkan kalian upgrade sampai 32 GB bakalan nggak bisa karena terbacanya atau dia CPU-nya itu cuman mampu baca sampai 8 GB meskipun dia sudah punya dua slot RAM oke jadi sekarang kita pasang lagi ini dan untuk laptop jadul atau laptop jaman dulu pasti baterainya itu copotan jadi di bagian atasnya sini ada kayak slider tapi ini karena laptopnya nyala jadi nggak usah saya demonstrasikan ya kalian pasti tahu lah jadi disini ada kayak pengunci kemudian kalian lepas enaknya kalau misalkan kalian mengganti baterai yang rusak di laptop yang masih copotan seperti ini itu gampang banget jadi kalian tinggal beli kalian nggak usah bawa laptopnya kalian bilang aja serinya apa kemudian baterainya bisa langsung kalian tancapkan tapi kalau laptop di 2000 skal di 2020 sekarang itu kebanyakan baterainya itu tertanam di dalam jadi kayak soketnya itu harus kalian tempelkan di dalam jadi kalian harus copotin dulu semua casingnya kalau misalkan mau mengganti baterai tapi bisa masih bisa untuk diganti baterainya kalau saya disuruh memilih antara baterai copotan atau baterai tanam saya pilih baterai tanam karena kebanyakan baterai tanam itu sudah memiliki fitur yang namanya cut off jadi meskipun kalian ngecas semalaman dia itu kalau sampai 98% dia bakalan terputus sendiri aliran restriksnya jadi baterai kalian akan lebih awet ketimbang laptop-laptop jaman dulu yang nggak punya fitur cut off kebanyakan baterainya itu pasti hamil atau gelembung gitu istilahnya ya kalau di HP oke sekarang langsung aja kita tes oh sebentar kita harus nostalgia dulu pakai Windows 7 karena kan Windows 7 seperti yang saya bilang di awal tadi dia udah di cut supportnya oleh Microsoft sejak Januari tanggal 20 kalau nggak tanggal 14 kemarin dan kita nostalgia sedikit tentang Windows 7 karena ini adalah jujur aja ini adalah Windows OS favorit saya itu Windows 7 karena dulu ketika Windows 7 ke Windows 8 saya itu bingung saya nggak bisa pakai Windows 8 karena Windows 8 itu fitur yang ini fitur yang di kiri pojok bawah ini apa namanya ini list view atau apa ini nah itu dihilangkan di Windows 8 jadi saya agak bingung kemudian Windows 10 datang dengan kayak perpaduan antara Windows 7 dan juga Windows 10 karena untuk listnya masih ada dan sensasi atau desain Windows 8 juga masih ada jadi saya terbiasa juga udah pakai Windows 10 karena terpaksa ya karena kalau misalkan Windows 7 ini banyak-banyak program masih banyak program yang support dengan Windows 7 mungkin saya pasti masih pakai Windows 7 karena menurut saya Windows 7 itu simple banget jadi dia nggak aneh-aneh dan ciri khas Windows 7 itu ada namanya kayak di bagian grid-grid di window-nya itu ya itu namanya aeroblust jadi kalau kalian lihat di pinggiran bordernya itu ada kayak semacam desain kaca yang menurut saya keren banget dan kalau saya sih yang paling saya suka itu suaranya ya kita coba aja restart sekarang biar kita bisa dengerin suara terakhir dari Windows 7 karena Windows 7 kan udah nggak ada sekarang kalau kalian punya pengalaman tentang Windows 7 atau nostalgia tentang Windows 7 kalian bisa tulis komentar di bawah jadi kita sama-sama nostalgia mengenai Windows 7 dan dulu ya kebanyakan di Windows 7 itu kan SSD masih mahal jadi kebanyakan Windows 7 itu masih pakai harddisk jadi kalau misalkan kita nyalakan laptop itu kita bisa tinggal makan dulu tinggal mandi dulu itu bootingnya lama karena dia pakai harddisk tapi sebentar ini lama apa nggak kita lihat bootingnya apakah dia cepat itu udah berapa detik udah sekitar 30 detik ya lumayan lama lah jadi kalau misalkan kita tinggal S2 itu mungkin kayaknya masih bisa apalagi kalau laptopnya disk checking seperti ini malah kalian tinggal S3 pun kayaknya masih bisa ya kalian kulihat dulu S3 lulus kemudian kalian balik ke rumah baru dia booting kalau disk checking ini ya lumayan lama ya di Windows 7 cuman enaknya Windows 7 ketimbang Windows 10 menurut saya Windows 10 itu terlalu memakan harddisk ya jadi kalau misal Windows 10 kalian itu lelet solusinya itu sebenarnya gampang kalian ganti aja ke SSD harddisknya itu pasti bakalan lebih cepat lah karena kebanyakan Windows 10 itu dia itu kayak mencari atau mendownload update yang kita nggak tahu jadi kayak nyolong-nyolong gitu lah update-nya jadi Windows 10-nya itu kerasanya lelet padahal nggak itu triknya kalian tinggal matiin aja automatic update-nya tapi paling enak lagi kalian ganti SSD jadi biar disusage-nya itu nggak selalu 100% nah ini udah selesai mana nih suara bootingnya ya itu adalah suara khas bootingnya dari Windows 7 ya yang nggak bakal kalian temuin di Windows 10 ya iyalah nggak bakal kita temuin di Windows 10 dan jadi terima kasih Windows 7 udah menemani sampai Januari oke jadi sekarang langsung aja kita tes laptop ini secara performa ya sekali lagi dia menggunakan Intel Core i5 generasi kedua EV Bridge dengan base clocknya 2,4 GHz dengan rating TDP 35W yang kalau misal kita komperkan dengan prosesor generasi terbaru sekarang itu mirip-mirip kayak Intel Pentium Gold yang kebetulan juga ada di laptop Asus A412UA yang kemarin juga udah pernah kita review yang harganya sekitar 5 juta dengan SSD 512GB nah sama-sama 2,4 GHz cuman itu kan Intel Pentium Gold Celeron kalau ini udah Core i5 tapi untuk skor screen base-nya itu juga hampir sama dengan Intel Pentium Gold sebentar saya sudah tes tadi dan disini ada contekan jadi di running pertamanya itu 241 running keduanya 240 running ketiga 242 running keempat 240 pokoknya stabil dia ada di angka sampai nggak ada di bawah 240 jadi skornya itu di atas 240 terus tapi paling tinggi itu ada di angka 242 kemudian ketika stress test banyak 10 kali di Sensebench R15 ini untuk soya maksudnya dia ada di angka 81 derajat celcius dan apakah laptop yang sudah berumur 9 tahun yang dikeluarkan di tahun 2011 ini bisa digunakan untuk gaming bisa tapi ada syaratnya yaitu game ringan yang juga udah menggunakan settingan low contohnya seperti game Dota 2 disini kita menggunakan settingan very low atau mentok kiri dengan resolusi 1280 x 720 dan hasilnya masih cukup label dengan average di angka 60-70 fps jadi kalau budget kalian sekitar 2 jutaan dan kalian pengen main game Dota kalau misalkan laptop baru ya nggak ada adanya ya laptop-laptop second seperti ini dan dia masih kuat kok main Dota karena dia Core FF dan juga sudah terbantu dengan dedicated 2GB dari Radeon 6700M kemudian untuk game lain disini kita coba menggunakan CSGO CSGO ini juga kita menggunakan settingan yang sama yaitu resolusinya HD 1280 x 720 dengan settingan juga yang rata kiri mentok atau very low dan hasilnya Asus A43SA ini mendapatkan average fps 30-40 fps ya cukup masih cukup playable untuk dimainkan cuman memang kadang kalau misalkan war dan terlalu banyak orang tembak-tembakan itu dia drop fps dan juga agak sedikit lag jadi kalau digunakan untuk gaming sih menurut saya kalau kalian ngebet banget buat game sih gak apa-apa tapi kalau sebaiknya sih jangan lah ya kalian gunakan untuk karena saya lihat di beberapa online store itu banyak banget laptop ya bekas-bekas yang digunakan untuk UNBK jadi kalau kalian pilih laptop ini untuk sekedar ngetik-ngetik kemudian kalian gunakan untuk tes UNBK tes CPNS tes URIN ya gak masalah tapi kalau kalian gunakan untuk gaming sih menurut saya agak kurang oke guys jadi cukup segitu aja video retas dari ASUS A43SA kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya Nika Sita Budi and see you on the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati